Cantengan atau dikenal dengan nama paronikia merupakan infeksi bakteri yang terjadi di antara lipatan kulit dan kuku yang terdapat pada jempol kaki. Penyebab lain terjadi cantengan adalah kuku yang tumbuh masuk ke dalam kulit dan menusuk sel kulit yang nantinya akan menyebabkan infeksi bakteri yang akan menimbulkan keluhan atau rasa nyeri pada jari atau kuku yang terinfeksi, cantengan juga dapat menyebabkan bengkak, nanah atau hanya kemerahan saja. Lantas bagaimana cara menghilangkan cantengan dengan mudah? Bagi Anda yang mengalami cantengan, jangan khawatir. Dalam artikel ini akan membahas cara menghilangkan cantengan dengan berbagai pengobatan yang memang dianjurkan. Berikut adalah cara-carnya. Cabut kuku apabila terdapat kuku yang menancap. Pencabutan kuku memanglah penting untuk mengatasi cantengan karena apabila terdapat kuku yang tertancap, maka obat yang Anda konsumsi pun akan percuma. Cara pencabutan kuku pun harus dilakukan oleh orang profesional yaitu dokter karena tindakan ini merupakan tindakan bedah ringan yang tentunya harus oleh ahlinya menggunakan peralatan yang steril dan penanganan yang tepat. Pengolesan krim anti-radang Ketika gejala cantengan mulai timbul atau terasa, maka cara menghilangkan cantengan awal yang harus dilakukan adalah mengoleskan krim anti-radang atau antibiotik. Pengolesan krim ini ditujukan untuk meminimalkan infeksi maupun peradangan pada kuku sebelum kondisinya bertambah buruk. Pengolesan krim anti-radang ini hanya mengatasi cantengan ringan bukan cantengan akut. Perendaman dengan air hangat Dengan merendam kuku yang terkenan cantengan, hal itu merupakan cara pengobatan yang paling gampang untuk dilakukan. Perendaman ini bisa dilakukan sebelum mengoleskan krim atau obat cantengan atau ketika awal-awal terjadi gejala cantengan itu sendiri. Lama perendaman kuku tersebut sekitar 15-30 menit saja dan dilakukan 3 kali sehari. Perendaman ini juga berfungsi untuk mengurangi bengkak dan juga meredakan rasa sakit akibat cantengan. Membersihkan atau mengeluarkan nanah. Ketika kondisi cantengan parah maka akan terdapat nanah di cantengannya. Cara perendaman atau sekedar mengoleskan rim anti-radang pun sudah tidak akan berguna lagi. Karena kondisi parah seperti ini haruslah ditangani langsung oleh dokter. Kenapa harus dokter? Karena apabila terjadi kesalahan dalam menanganinya hanya akan membuat infeksi semakin tersebar saja atau hanya akan memperburu kondisi saja. Cara menghilangkan cantengan dengan jahe. Selain dengan menggunakan krim atau obat dokter lainnya. Obat alami ini juga sangat membantu dalam cara menghilangkan cantengan. Cara pembuatan ramuan obat ini cukuplah mudah yaitu cukup Anda siapkan jahe dan minyak kelapa. Jangan lupa untuk mengupas jahe dan memcucinya hingga bersih. Setelah itu, jahe dapat diparut dan dicampurkan dengan minyak kelapa. Setelah ramuan itu dicampur maka proses selanjutnya adalah pemanggangan ramuan tersebut. Namun jangan sampai ramuan tersebut menjadi kering. Maka setelah itu, ramuan ini dapat dipakaikan pada kuku yang mengalami cantengan yang kemudian direkatkan oleh perban. Jika Anda melakukannya selama 3 hari maka kuku yang terkena cantengan akan lepas dan cantengan pun sembuh.